Silahkan saja, semua warga negara harus dan hukumnya wajib merasa memiliki Kopassus. Kopassus adalah aset negara, Kopassus adalah milik masyarakat. Tidak boleh ada satupun yang mengganggu Kopassus, karena Kopassus adalah senjatanya negara. Tadi Pak Yusuf kan sudah sampaikan, siapa yang akan menghacurkan Kopassus itu namanya salah alamat. Jelas? Semuanya harus memiliki, harus merapat Kopassus. Saya sebentar lagi pensiun, tapi Kopassus tidak boleh pensiun di negeri ini. Jelas? Terima kasih. Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras. Masih ingatkah kalian dengan sosok lepman Jendral TNI Purnawirawan Agustus Tomo? Ya, dia adalah seorang mantan danjen Kopassus yang pernah menjabat pada tahun 2013. Ia lahir di Kelaten, Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 1961. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1984 dengan jabatan terakhirnya yaitu Irjen di Kimenhan RI dan Pati di Mabestan di Angkatan Darat pada 2018. Perlu kita ketahui, Lejen Agus Tomo berasal dari kecabangan infanteri dan karirnya cukup lama dihabiskan di komando pasukan khusus. Lejen Agus juga pernah menjabat berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Di antaranya adalah menjadi komandan paspampreks pada tahun 2011 hingga 2012. Setelah itu, ia kembali dipercaya menjadi komandan Kopassus selama 2 tahun pada tahun 2012 hingga 2014. Selanjutnya, ia dimutasikan menjadi Panglima Kodam Jaya. Jabatan itu ia pegang dari September 2014 hingga September 2015. Namun, selama berkarir di Militer, jabatan yang paling berkesan ialah saat memimpin Baret Merah atau menjadi Danjen Kopassus. Ia pun menceritakan pengalamannya saat menjadi Danjen Kopassus. Sebagai pimpinan tertinggi di Baret Merah, ia harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Yaitu dengan selalu menjalani latihan fisik dan mesti rela bangun pagi lebih awal hanya untuk mengikuti ritme latihan prajurit Kopassus. Meskipun sudah berumur, ia mengaku menjadi semangat setelah melihat kegigian para prajurit Kopassus saat latihan. Oleh karena itu, secara fisik, Danjen Agus harus mengikuti kemampuan fisik semua prajurit Kopassus. Sehingga setiap kegiatan ia mampu mengimbangi kemampuan prajurit yang masih muda, meskipun ia sudah berumur. Selain itu, pengalaman yang paling berkesan dan selalu ia ingat di Baret Merah menurut Letjen Agus, Yaitu ketika menangani kasus lapas cebongan. Perlu kita ketahui, pada saat penyerangan serda ucok CS ke lapas cebongan, Saat itu Kopassus dipimpin oleh Letjen Agus Utomo. Sebagai Danjen Kopassus, Agus Utomo juga bertanggung jawab dengan anak buahnya. Bahkan ia rela pasang badan untuk melindungi bawahannya. Inilah sosok jiwa korsa sebenarnya. Ia mengungkapkan, jika boleh saya memilih, saya tidak mau kejadian lapas cebongan terjadi. Tetapi karena sudah terjadi, saya kelola dengan baik, itu adalah resiko. Maka, sebagai Danjen Kopassus, resiko saya ambil sendiri. Kalau ada rezeki, saya bagi-bagi, ucap Letjen Agus. Ia adalah sosok bapak atau komandan dari serda ucok yang rela pasang badan dan membela habis-habisan serda ucok. Pangkat dan jabatannya ia pertaruhkan demi serda ucok. Dan sekarang, bagaimanakah nasib Letjen Agus Utomo setelah pensiun? Perlu kita ketahui, nasib Letjen Agus Utomo setelah purna tugas sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat saat ini adalah dengan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Letjen Agus melalui sebuah organisasi yang bernama Relawan Siaga. Relawan Siaga adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang dibentuk oleh Sandiaga Uno dan Letjen Agus Utomo. Visi misinya yaitu menjadi organisasi relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan sehari-hari. Organisasi ini juga diisi purnawirawan TNI dan Polri yang ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Bahkan, Letjen Agus Utomo juga dipercaya untuk menjadi ketua umum Relawan Siaga. Bagaimana tanggapan kalian dengan Letjen Agus Utomo yang saat ini masih aktif menjadi relawan kemanusiaan? Silahkan, bawa hantam di kolom komentar. Silahkan, bawa hantam di kolom komentar.